Pemandangan gersang di kawasan penambangan batu ambar. Dimitru Leontiuk adalah aktivis pelindung hutan. Dia salah satu korban penggalian lahan untuk penambangan batu ambar. Kawasan ini seharusnya sudah sejak lama dihijaukan lagi, tapi yang terjadi justru sebaliknya, banyak lubang-lubang penggalian baru. Mungkin para penggali ilegal yang memanfaatkan situasi atau mereka menyegok polisi yang mengawasi di sini. Dimitru menemui beberapa pria. Setelah berbincang-bincang, mereka lalu menunjukkan apa yang mereka gali dari tanah di desa Klesif di barat laut Ukraina itu. Penggalian batu ambar tanpa izin dilarang di Ukraina. Tapi pasar gelap batu ambar ada di mana-mana. Harga setumpuk batu ini bisa mencapai seribu US dolar di pasar gelap. Bisnis ilegal ini ironisnya membuat warga desa menjadi lebih makmur. Mereka bisa membangun rumah-rumah baru. Mereka merasa tidak bersalah. Dari pemasukan batu ambar tersebut, desa bisa membangun taman bermain untuk anak-anak. Pemerintah pusat di Kiev membiarkan hal ini. Bagi para pejabat ini bisnis menguntungkan. Apalagi untuk batu ilegal. Tanpa modal mereka mendapat uang. Agar warga bisa menggali batu ambar secara ilegal tanpa diganggu, polisi dan petugas keamanan harus diberi uang sogok. Praktik ini yang dikritik Dimitro Leontio. Ribuan hektar tanah di Ukraina rusak karena penggalian batu ambar. Masalahnya ribuan, bahkan ratusan ribu orang menjara hutan untuk menggali batu ambar. Aktivis lingkungan ini berhasil mendapat rekaman dari udara yang mengejutkan. Di lahan hutan yang telah ditebang habis, para penambang ilegal memasang pompa sampai kedalaman 20 meter di bawah tanah. Dengan air, batu ambar dipompak ke atas. Secara sembunyi-sembunyi dengan ponselnya, Dimitro, Leontio, dan rekannya merekam aksi tersebut. Jumlah pencari batu ambar di Ukraina tidak terhitung lagi. Untuk satu pompa, uang sogok kepada pejabat berwenang bisa mencapai 600 dolar Amerika. Setelah mendapat uang, para penambang ilegal bisa bekerja dengan luasa. Menanggulangi penambangan liar batu ambar di Ukraina bukan perkara mudah. Maraknya korupsi membuat penambang jujur pun harus mau memberikan uang suap kepada polisi atau aparat pemerintah. Terlebih kendati sudah dilarang, batu ambar ilegal Ukraina masih bisa diseludupkan ke negeri jiran untuk kemudian dijual kembali sebagai barang legal. Tapi ada upaya dari masyarakat sekitar buat menerapkan metode penambangan yang lebih ramah lingkungan. Tanah penuh lubang. Inilah yang tersisa setelah para pencari batu ambar ilegal puas dengan temuannya. Tidak ada lagi tanaman yang tumbuh di sekitar sini. Para pencari batu ambar tidak mau melakukan apa-apa. Seharusnya mereka melakukan penghijauan kembali. Pemerintah Ukraina tidak mengambil tindakan. Hanya kadang-kadang saja ada razia. Dimitro Leontiuk mendapat informasi tentang razia di pabrik pengasahan batu ambar di kota Rifne. Kami akan menyita mesinnya, kata polisi itu. Lalu ke pengadilan dan mesin dikembalikan lagi. Selalu begitu. Pengadilan di Ukraina juga mudah disuap untuk kasus bisnis batu ambar. Pengelola pabrik bersih keras, kegiatannya legal. Semua dokumen resmi. Dia mengaku kena rahasia karena tidak membayar sogok. Disini sulit untuk tidak melanggar hukum. Semua ingin uang suap. Pengusaha ini mengaku dia membeli batu ambar dari negara Eropa lain, karena di Ukraina batu ambar tidak bisa dibeli secara legal. Saya membeli batu ambar di Polandia supaya pabrik saya bisa jalan. Batu ambar Polandia itu sebenarnya datang dari Ukraina juga dan diselundupkan ke Polandia. Dimitro Leontiuk yakin para petugas tahu tentang itu. Batu ambar memang bisnis menggiurkan. Dari sini batu biasanya dikirim ke Eropa dan China. Dimitro bisa mengerti mengapa warga di kawasan itu ikut terlibat bisnis ilegal ini. Menurut dia, sebenarnya ada solusi yang mudah agar kedua pihak tidak dirugikan. Seharusnya, penggalian dibuat legal saja dan dikelola sehingga semua bisa diuntungkan. Untuk kooperasi dengan 10 sampai 15 anggota, lisensi bisa diberikan selama 2 atau 3 tahun. Setelah itu, mereka harus menimbun lubang yang ada, menanam pokon baru, dan melakukan rekultivasi lahan. Itu impian Leontiuk, bahwa hasil pemasukan batu ambar tetap menjadi wilik warga setempat, dan mereka tidak harus lagi melakukan tindakan ilegal atau membayar uang sogok. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.